Ya, selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Hari ini kita acaranya unik, beda dengan sebelumnya. Kayak ceramah, dengerin presentasi panjang lebar, tanya-jawabnya sedikit, sekarang kita full tanya-jawab. Dan kali ini saya akan awali, saya carot Wicinarko, Provokator Eko & Sim. Saya menyebut diri saya Provokator. Buka WA Group, nggak pernah jawab. Saya nggak sabar menjawab. Kalau saya menjawab nanti malah marah banyak yang live group. Karena jawabannya, makanya baca, baca modul. Jangan tanya dulu dong, baca dulu perlu nanya. Jadi saya nggak mau menjawab, nanti orang pada marah. Jadi pertama Provokator. Kedua Inspirator. Nulis aja kerjaannya. Tulisannya ditanya juga nggak dijawab. Pokoknya belajar, nulis, ngasih insight. Itu namanya Inspirator. Tapi saya berani buka WA Group. Kenapa? Karena ada mentor. Tanpa ada mentor, mana berani saya buka WA Group. Kalau saya mau buka WA Group, saya tanya dulu Bu Evi waktu itu. Bu, ada mentor nggak? Ada. Dikasih setiap grup, lima, lima, lima. Yang jawab paling satu orang, dua orang. Terus waktu itu ada lima WA Group kira-kira. Ada satu, dua grup yang saya lihat ini. Satu ini rajin banget menjawab. Itulah yang di sebelah saya sekarang ini tampil di layar. Pak Bambang Eko. Akhirnya Pak, Pak Bambang masuk semua grup ya. Dia bilang siap. Itu ada dua belas WA Group yang nasional. Belum lagi yang daerah atau PMI. Paling nggak yang sama saya aja ada. Yang nasional ada dua belas. Belum lagi yang khusus. Lalu ada lagi yang daerah. Saya lihat Pak Eko ini paling rajin menjawab. Bener lho, Pak Eko paling rajin. Pak Bambang Eko ini disulukin yang paling rajin menjawab, paling sabar menjawab. Ditanya yang udah jelas juga masih dijawab. Sudah jelas rumusnya satu, tiga, sepuluh. Kalau satu kilo molase, tiga kilo BO, sepuluh air. Masih tanya lagi. Kalau BO-nya 700 gram, airnya berapa? Itu kalau saya nggak sabar, dapet pertanyaan begitu, hitung aja sendiri. Kalau nggak, tak jawab begini. Ada di salah satu grup lokal yang saya jawab begini. Bu, kalau nggak bisa ngitung, panggil anaknya SD, suruh dia hitung pakai kalkulatornya, pasti bisa. Saya nggak tahu dia live apa nggak. Besoknya masih live. Pertanyaan yang udah jelas, menurutnya ditanyakan. Nah itulah provokator memang nggak sabar. Tapi mentor itu sabarnya minta ambut. Dijawab juga sama Pak Bambang itu, dijawabin satu-satu. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Bambang juga nih. Pak Bambang, jawabnya jujur ya Pak ya? Ya. Nggak jujur, masuk neraka. Iya Pak Pendeta. Bapak udah panen berapa kali Pak? Tadi pagi 61 dan 62. Panennya 62 kali. Masih ada yang belum dipanen? Iya, itu jadi ketunda terus. Nggak dihitung itu ya? Iya. Botol-botol yang nggak dipanen nggak dihitung ya? Nggak, nggak usah kalau itu buat lab kita. Jadi yang dihitung itu yang dipanen aja 62 kali? Iya. Oke, wow. Ini saya baru, hari ini 14. Tadi itu nyalain zoom jam 3 kurang 1.4, masih keburu panen. Karena kalau saya panen cepat banget. Provokator nggak pake lama. Drum 1, drum 2. Drum 2 kasih saringan kain, tuang. Cikurek. Itu hanya butuh 2 menit untuk 40 liter. Itu udah kesaring. Saringannya diangkat. Ampasnya per sedikit. Langsung jadikan pupuk aja. Tuang ke tanah. Siramin. Jadi, saya panen hanya 4 menit aja. Nggak pake lama-lama. Masuk ke drum kedua. Saya tutup lagi. Besok pasti udah bening banget. Cidupin dari atas. Botolnya udah kincerong bening. Nggak pake alat-alat sedot-sedot segala macem. Pasti bening. Oke. Nah, sekarang Bapak panen 62 kali. Pernah nggak, Pak? Pernah nggak, Pak? Misalnya pas panen itu baunya busuk? Nah, pusituan kok belum pernah. Tapi kalau baunya nggak seperti biasanya. Tidak segar. Itu pas jamurnya itu tebal. Jamur putihnya. Jamur putih atau jamur salju? Kayak salju gitu, putih. Jamur kayak ragi. Ada di permukaan. Tapi tebal ya? Nggak kenyal. Kan beda ya? Nggak kenyal. Buyar. Oke, oke. Nah, itu pH-nya biasanya 3,91. 3,89 sekitar itu. Masih di bawah 4? Iya, masih di bawah 4. Tapi baunya nggak enak? Baunya masih ada bau BO-nya. Tapi tidak sesegar. Yang 3,6, 3,5. Beda. Oke, saya panen hari ini 3,62. Nah, pernah nggak panen di atas pH 4? Belum pernah selama ini. Waduh, belum pernah. Sama sekali. Belum pernah. Jadi belum pernah pH di atas 4. Baunya pun itu tidak wampat. Tapi cuma jamurnya putih banyak. Tapi itu jamur putihnya berarti bukan jamur jahat dong? Bukan, Pak. Ini, Pak, hasilnya. Oke. Kalau ketemu jamur hitam pernah nggak? Jamur hitam belum pernah, sama sekali. Pernah juga. Saya mau nanya-nanya yang pernah soalnya nih. Pernah ketemu bau busuk, pH tinggi, jamur hitam nggak pernah. Oke, kalau gitu orang lain aja. Pengalamannya orang lain. Bapak pernah mentorin orang yang ketemu jamur busuk, jamur hitam, eh, bau busuk, jamur hitam, jamur putih yang kayak salju. Pernah nggak? Atau pH ada kesempat? Mentor orang gitu. Sering itu. Sering kejadian begitu. Nah, mereka kebingungan kan. Pak, ini jamur berbahaya nggak? Nah, menurut modul kan sudah jelas. Kalau gitu, diangkat saja. Dibuang, masukin ke tanah. Nah, terus yang EE-nya, calon EE-nya yang belum, biasanya belum selesai itu. Atau beberapa yang sudah panen keluar jamur hitam atau jamur kapas putih itu. Nah, kalau belum selesai waktunya, ya dijemur dulu sebentar, terus ditutup lagi rapat sampai panen. Nah, kalau itu pas panen, ya dipanen aja. Tapi kegunaannya, karena pH-nya pasti lebih dari empat, ya digunakan untuk siram-siram tanaman saja. Atau untuk menyehatkan bakteri peneritasi tinjah di septic tank. Itu lebih bagus. Jadi jangan dipakai untuk kesehatan kita. atau detok, atau yang aplikasi manusia. Ya, untuk keperluan tanaman, bolehlah tanaman. Kalau detok nggak bisa. Kalau nggak dibuang, bisa diperbaiki nggak? Wah, sebentar. Ini kayaknya saya ngalami. Tunggu. Kalau saya selalu sarain, jangan diperbaiki. Bikin baru aja. Berarti buang aja, ya. Berarti ya disiram ke tanah aja, terus bikin yang baru lagi. Sebentar, saya internet tingkat stabil. Daripada nunggu, nambah BO, nambah gula. Bapak, lanjutkan aja. Saya sebentar ganti ruangan sinyal. Oke, ntar Pak. Saya akan stop dulu ya. Sampai jumpa. selamat menikmati